Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Oke masih berjumpa lagi di channel penggali simpang tiga dalam kesempatan video kali ini kita akan kita akan mengganti Mika lampu depan motor airok ya Nah ini untuk bagian yang pecah yaitu di bagian nah ini saja yang pecah untuk bagian lampu depannya itu masih bagus masih mulus cuman eh kalau mau ganti bagi harus ganti satu set ya Nah seperti ini contohnya nah seperti ini ya ini kita akan bongkar bodinya ya kita lepas menggunakan air air ya pemanas seperti ini Oke simak terus videonya cara melepasnya gimana nanti ya Oke nah ini monternya Hai Oke ini untuk lampu depannya sudah dilepas ya Nah ini yang pecah yang ini ya Oh pecah pecah-pecah Oke langsung saja kita panaskan panaskan menggunakan hard air ini ya tuh pemanas rambut sangat gampang ya teman-teman kita panaskan muter kanan-teman ya teman-teman 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati agak keras ya teman-teman keras banget ini cuman kalau dipanasi agak lemnya agak lembut ya enggak begitu lunak untuk memanasinya itu muter ya diusahakan panas banget jadi lemnya itu bisa meleleh untuk melepasnya itu enggak begitu susah memang harus hati-hati ya supaya pelan-pelan kayak gitu nah ini lemnya ini lengket banget ini lemnya ya terus kita buka dulu ini ada variasi hitamnya ini kita pas atas nanti waktu pemasangan dipanasi juga ya kita pasang nika yang baru kita pasang nanti 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 nah ini sudah terpasang ya kita panasi lagi di micanya terus di bagian lampunya ini juga kita panasi lagi ya supaya lemnya agak meleleh kita pasang nanti kita pasang nanti kita pasang nanti kita pasang nanti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cara penekanannya harus sama ya harus bareng kalau teman-teman pengen rapet untuk micanya ini di tali ya di tali pakai ban ya posisi di tengah sini pakai ban habis bannya udah diikat kenceng baru dipanasi lagi untuk pinggirannya ini supaya rapet ya supaya air nggak masuk itu nanti hasilnya joss ya bagus hasilnya ini kita cari tali dulu oke oke udah selesai ya untuk ininya pemasangannya kita pasang dulu di bodinya ya oke untuk lampunya sudah terpasang itu ya ini yang pecah tadi udah rapet lagi oke sebelum ditutup bagian sini untuk teman-teman dicek bagian soket-soketnya diposisikan dengan benar ya supaya nanti lampu nggak mati ya nanti lupa lupa nyolokan lagi oke coba kita tes tutup semua ya ini lampunya hidup lampu hidup tutup oke jadi sangat gampang ya cara mengganti mica lampu depan motor airok ya jadi caranya seperti itu nggak susah ya oke untuk teman-teman terima kasih yang sudah menonton video bengkel sempang 3 semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya oke sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati